Hey yo, what's up guys, welcome back to Pencil Oke guys, selamat menonton video kali ini Gue akan buat miniatur lagi ya guys Oke, dalam video kali ini gue akan kasih tau tutorial Yaitu tentang cara membuat miniatur track lagi ya guys Disini gue akan buat miniatur Isuzu NMR71 ya guys Yang sedang gue pengen ini Dan tentunya, membuat perlimpah kardus menjadi bermilai Oke, selengkapnya kita langsung aja masuk ke videonya ya Let's go Oke guys, untuk bahan yang kita butuhkan Pertama kardus ya guys Ini nanti kardus ini untuk membuat miniaturnya ya Oke, untuk bahan yang kedua Yaitu lidi ya guys Ini fungsinya nanti untuk as roda miniaturnya ya Oke, selanjutnya Alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat miniatur adalah Cutter, spidol snowman ya guys Dan pensil Dan menghapusnya juga ya Gunting Spidol snowman Untuk spidol snowman ini Bungsinya nanti untuk mewarnai jendelanya ya guys Is Dan lem tembak Jika kalian tidak punya lem tembak Kalian bisa menggunakan lem power dulu ya guys Oke, mungkin itu saja untuk alat-alat dan bahannya ya Oke, langkah pertama Yang kita siapkan kardus bekas yang sudah dipotong-potong ya guys Seperti ini Dan selanjutnya kita akan cari polanya ya guys Di internet ya Seperti ini Kemudian Setelah kita mendapatkan polanya Lalu kita sketch-ah ya Seperti ini Oke, setelah di sketch-ah seperti ini Lalu kita pertebak menggunakan spidol snowman ya guys Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk kaca jendela sampingnya Kita warnai menggunakan spidol whiteboard ya guys Dan setelah polanya jadi Lalu kita gunting ya Oke, kita bikin bodi yang satunya lagi ya guys Seperti ini Setelah bodi kanan dan kiri jadi Lalu kita bikin bodi depan Atas dan belakang ya guys Seperti ini Untuk ukurannya Kalian bisa lihat ya guys Seperti ini Oke, selanjutnya kita akan menggambar polanya depan truknya ya guys Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah jadi gambar pola menggunakan spidol 2B Lalu kita pertebak menggunakan spidol snowman ya guys Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita kasih warna hitamnya menggunakan spidol whiteboard ya Oke setelah semua polanya jadi Lalu kita lem ya guys Oke setelah kapal truknya jadi Lalu kita akan membuat sasisnya ya guys Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kemudian kita akan membuat rodanya ya guys Untuk ukuran rodanya Kalian bisa sesuaikan dengan body trucknya ya Dan kita bikin 3 buah ya guys Dan selanjutnya kita langsung aja tempelin ya Menggunakan tembak Dan kita bikin 3 buah ya guys Dan kita bikin 3 ruah lagi ya guys Oke setelah semua rodanya jadi Lalu kita gambar pola ruahnya ya Seperti ini Untuk melubangi rodanya Disini gue menggunakan paku ya guys Dan as rodanya disini gue menggunakan lidi ya guys Seperti ini Oke setelah sasisnya jadi Kita akan pasang kursinya guys seperti ini Dan selanjutnya Kita bikin kardus strip ya guys seperti ini Untuk sasisnya ya Oke selanjutnya kita akan membuat buck trucknya ya Kita gambar pola buck trucknya ya guys seperti ini Dan kita bikin 1 lagi ya guys Dan tambahan kardus bawahnya kita potong-potong seperti ini ya guys Oke selanjutnya kita akan membuat body buck depan dan body buck belakangnya ya Kemudian kita gambar polanya juga ya Setelah semua pola bucknya jadi Lalu kita tempelin menggunakan lem tembak ya guys seperti ini Dan kemudian kita kasih dasar bucknya ya seperti ini Tambahan Tambahan disini gue menggunakan strip kardus ya guys Untuk pareasinya ya seperti ini Oke selanjutnya disini gue akan membuat dudukan buck trucknya ya Oke terakhir disini gue akan membuat aksesoris seperti lampu rem belakang Setir, weeper, dan juga spion ya guys seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati